Bagaimana cara kita menyusun laporan keuangan dalam LPJ atau pertanggung jawaban keuangan Di sini saya sudah memberikan contoh dan mungkin beberapa sudah saya isi Di sini dibagi menjadi dua sama seperti pada saat kita membuat budgeting untuk proposal Yaitu ada bagian penerimaan atau pendapatan dan bagian pengeluaran Namun berbeda dengan informasi pada kolom yang ada di proposal yaitu Untuk di LPJ akan ada tanggal Kenapa tanggal langsung dicantumkan? Karena asumsi kita adalah laporan pertanggung jawaban berarti segala sesuatu sudah terrealisasi Jadi kita bisa petakan kapan transaksi itu dilakukan Ada tanggal kemudian berikutnya adalah informasi transaksi atau deskripsi transaksi Yang berikutnya adalah divisi Yang berikutnya adalah rencana Rencana bisa kita ambil dalam atau pada proposal budget Yang berikutnya adalah realisasi anggaran Yang berikutnya adalah selisih antara apa yang direncanakan dengan apa yang direalisasikan Dan yang berikutnya adalah keterangan ditulis jika diperlukan Penjelasan tambahan Misalkan disini Pada tanggal untuk bagian penerimaan yang pertama adalah Pada tanggal 2 April tahun sekian Kita menerima transfer dana dari sponsor eksternal sebesar sekian 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 Divisinya ada divisi apa? Bisa kita petakan sebagai divisi dana Atau juga bisa dimasukkan ditulis sebagai bendahara Rencananya bisa kita copy dan kita taruh di bagian rencana LPJ Realisasinya bisa sesuai atau bisa sama bisa berbeda Tergantung kesepakatan yang tercantum dalam memorandum of agreement atau MOA Yang berikutnya misalkan pada tanggal 4 April Panitia menerima transfer dana dari BINUS Atau misalkan dalam bentuk subsidi Itu bisa juga kita tulis divisinya adalah bendahara Rencananya bisa kita cantumkan sama dengan yang diproposal Untuk realisasinya kita melihat berapa yang nominal yang ditransfer ke rekening bendahara Selisihnya bisa ditulis jika ada Menggunakan rumus Keterangannya silakan diisi jika diperlukan Silakan isi di bagian penerimaan Sesuai dengan transaksi penerimaan atau pendapatan yang terjadi Dalam event tersebut Selanjutnya saya akan cantumkan atau kita akan cantumkan bagian pengeluaran Misalkan pada tanggal 4 April tahun sekian Ada terjadi biaya fotokopi Biaya fotokopi Informasi transaksinya tulis biaya fotokopi Untuk divisinya silakan ditulis Divisi siapa atau divisi apa Yang bertanggung jawab atas biaya tersebut Rencananya silakan ambil dari proposal Untuk realisasinya silakan lihat di bukti transaksi Selisihnya jika ada keterangan silakan ditulis jika diperlukan Selanjutnya Melihat transaksi yang berikutnya Misalkan tanggal 7 Ada transaksi biaya pembuatan spanduk Silakan di bagian informasi transaksinya diisi biaya pembuatan spanduk Divisinya silakan diisi dengan divisi yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut Bagian rencana silakan diisi dengan yang tercantum dalam proposal Realisasi silakan diisi dengan angka yang tercantum dalam bukti transaksi Selisih silakan menggunakan rumus antara selisih perencanaan dengan realisasi Keterangan silakan diisi jika diperlukan Silakan tulis pengeluaran-pengeluaran seterusnya Sesuai dengan apa yang terjadi Di bagian kedua terakhir silakan ditulis dengan persentase penggunaan dana Seperti yang tercantum di dalam format tersebut Persentase penggunaan dana silakan dibandingkan antara pengeluaran dibandingkan dengan penerimaan Yang berikutnya adalah surplus Surplus ini didapatkan dari total penerimaan dibandingkan dengan total pengeluaran Jika terjadi defisit maka kiranya bendahara panitia Harus mencantumkan di bagian surplus adalah Misalkan terjadi defisit berarti keterangan defisit Titik 2 dan silakan dijelaskan Sekian penjelasan terkait dengan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dalam LPJ Atas perhatian saya ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih